Intro Selamat pagi Bapak Ibu, saya Adiludin Hutapia, mahasiswa PPG Universitas Sri Jaya tahap 2 dengan nomor peserta PPG 2015-00084422 melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada tanggal 18 Agustus 2021 Materi pokok adalah kandekaragaman hayati Indonesia dan pelestarian kandekaragaman hayati dengan kompetensi dasar adalah menganalisis berbagai tingkatan kandekaragaman hayati berbagai ancaman dan pelestariannya Selamat menyaksikan Selamat pagi anak-anak kami sekalian Pagi Pak Selamat pagi Pak Pagi Pak Pagi Pak Sehat Pak Sehat Pak Sehat Pak Sehat Pak Sehat Pak Sehat Pak Kita akan melakukan pembelajaran Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita Bapak minta dulu satu orang memimpin doa kita Yang bernama Billy Alberto Novaldo Silahkan Bapak Guru dan teman-teman Marilah kita bersatu di dalam doa Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih 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 Desa Siandor-Andor ya, dalam kondisi lemah di dusun Parlimaan, orangutan yang berusia 2 tahun itu kemudian dievakuasi petugas. Lebih lengkapnya, permasalahannya sudah saya buat di dalam bahan ajar ya, seperti ini. Sebelum dievakuasi, anak orangutan yang dipergerakan berusia 2 tahun dan berjenis kelamin betina itu, mulanya ditemukan warga yang sedang berada di dekat pancuran air dalam kondisi lemah. Sebelum dilaporkan, anak orangutan itu lebih dulu ditemukan satu warga masuk ke perkampungan dan berada di dekat pancuran air di dekat tempat tinggalnya. Nah, Andoko mengatakan untuk memulihkan kondisi orangutan itu, petugas membawanya ke pusat karantina dan rehabilitasi orangutan Sumatera di desa Batu Mbelin, Sibolangit, Deliserda. Di sana dilakukan pengecekan kesehatan dan karantina lebih lanjut. Setelah dipastikan sembuh, orangutan akan dilepas biar kembali ke hutan asalnya, ucap Andoko. Andoko mengimbau kepada masyarakat jika melihat atau menemukan orangutan agar jangan ditangkap secara pribadi, apalagi sampai dibunuh. Sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwenang, karena orangutan Tapanuli merupakan spesies primata baru selain Pongo Abelui dan Pongo Pigmaius. Selain itu, orangutan tersebut tercatat hanya berjumlah 577 hingga 760 ekor dan hidup di kawasan hutan Batang Toru, diambil dari kompas.com. Nah, jika Anda adalah seorang pegawai BKSDA, apakah yang Anda lakukan untuk melindungi orangutan tersebut? Mengapa orangutannya lemah dan tidak bersama kawanannya? Apakah yang membuat orangutan masuk pemukiman penduduk? Melalui pembelajaran hari ini, peserta diri akan mengetahui jenis-jenis fauna yang terancam puna. Bagaimanakah kita melestarikan fauna yang terancam puna tersebut? Kita bersyukur, Indonesia memiliki kanekaragaman hayat yang tinggi, dicetakkan Tuhan yang perlu kita lestarikan. Nah, topik kita hari ini adalah kanekaragaman hayat di Indonesia dan pelestariannya. Lalu apakah tujuan pembelajaran kita? Melalui kegiatan menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi hutan di Indonesia. Kedua, melalui kegiatan pengamatan pengkajian literatur dan diskusi peserta didik, menguraikan pelestarian di situ dan di situ sebagai upaya meningkatkan kanekaragaman hayat di Indonesia. Lalu yang keempat, melalui kegiatan pengamatan pengkajian literatur dan diskusi, peserta didik menganalisis upaya pelestarian kianekaragaman hayat. Itulah tujuan pembelajaran kita. Perhatikanlah Google Classroom-nya. Inilah bahan ajar yang sudah Bapak berikikan ya. Ada bahan ajar, kemudian ada materi PowerPoint, lalu ada video hutan hujan tropis Indonesia, kemudian yang ketiga ada video aktivitas manusia terhadap kanekaragaman hayati, lalu ada video pelepas liaran orang hutan. Nah, kemudian saya juga sudah posting lembar kerja peserta didik, yaitu upaya pelestarian kianekaragaman hayati. Lalu bagaimanakah cara kerjanya untuk mengerjakan itu ya? Maka perhatikan. Cara kerjanya, bacalah informasi singkat di bawah ini. Perhatikan video yang ditayangkan di Google Classroom. Bacalah informasi tambahan mengenai kianekaragaman hayati dari bahan ajar, PowerPoint, YouTube, buku paket, atau sumber-sumber yang relevan. Perhatikan gambar yang ada di LKPD. Jawablah dengan cermat pertanyaan dengan berdiskusi dalam kelompoknya. Buatlah jawaban ke dalam PowerPoint untuk dipresentasikan, lalu unggahlah jawaban ke dalam Google Classroom. Coba perhatikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Inilah judulnya upaya pelestarian, pelora, dan fauna ya. Nah, kemudian ada landasan teorinya. Nah, ada pertanyaan, apakah fungsi hutan hujan tropis Indonesia? Bagaimana kondisi hutan Indonesia saat ini? Yang ketiga, apakah aktivitas yang menyebabkan hewan liar seperti hari memasuk ke pemungkian penduduk? Yang kedua, apakah kondisi orang hutan Tapanuli yang ditemukan? Yang kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melindungi orang hutan Tapanuli? Lalu, pertanyaan berikutnya, mengapa orang hutan Tapanuli dilepas liarkan ke cagar alam Dolok Sibol Buali? Nah, inilah isi daripada lembar kerja peserta didiknya. Sudah jelas mengenai prosedurnya? Bagaimana, Bu Cika? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang, Kita perhatikan dulu video pembelajarannya, ya. Dalam video pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki kenekaragaman hayati yang cukup tinggi dengan iklim hutan hujan tropis, ya. Sehingga kita memiliki kenekaragaman hayati yang cukup tinggi kemudian kita memiliki 17.500 lebih pulau yang sudah teridentifikasi lalu posisi di Indonesia letaknya di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kita memiliki jenis fauna Indonesia oriental, Peralihang, dan Australiang, ya. Kita saat ini terancam kehilangan ribuan karena keragaman hayatnya. Setiap cekal dan hutan Indonesia berubah menjadi perkebunan dan tak pun tidak lagi menjadi rumah yang nyaman untuk para penghuni-nya. Para penghuni-nya terjadi rumahnya terjadi rumahnya dan terus-terjadi rumahnya. Maupun sulit untuk mencari tempatnya. Jadi ini adalah habitat yang rusak oleh karena pengubahan lahan hutan menjadi perkebunan atau pembakaran hutan, ya. Sehingga ada harimau yang kehilangan habitat. Nah, berikutnya, coba kita perhatikan sama-sama video aktivitas yang meningkatkan kenyakaragaman hayati, ya. Ini adalah orang-orang hutan Tapanuli, Komo Tapanuliensis, ya. Dilepaskan ke cagar alam Sibual Buali. Yang sebelumnya, kondisinya terluka. Baik. Nah, bisa nantinya juga kalian lanjutkan tonton di dalam kelompoknya, ya. Penilaian Bapak ada tiga macam. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Kemudian, penilaian sikap. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Meeting ini, ya, di Zoom Meeting ini sudah ada pembagian kelompok, ya. Ada break room di sini. Terdiri dari enam kelompok. Ya, kita mulai masuk ke kelompok. Waktu masuk ke kelompok ini ada sekitar satu menit. Nah, lalu di dalam kelompok berdiskusi. Kemudian nanti kembali ke kelas utama. Ini kelas utama. Ini ada waktu nanti satu menit. Balik, ya. Jadi, satu menit itu mungkin itu untuk waktu menyimpan data-data kalian. Begitu, ya. Silakan masuk ke kelompoknya. Dominik, Jonathan, Gloria, Petra, Sarira, Helena, ya. Kelompok empat. Ada yang mau kamu tanya kan, Jonathan? Iya, Pak. Tadi kan waktu di main Zoom kan Bapak kan ada kasih soal, Pak, yang orang hutan itu, Pak. Itu dimasukkan ke soal yang, ke soal LKPD itu juga, Pak, atau enggak, Pak? Yang mana soalnya? Waktu di Zoom? Bapak tadi ada bilang, mengapa orang hutan keluar dari habitatnya? Dan cara, saya tarikannya, Pak. Jadi, kalian jawab sesuai dengan lembar kerja peserta didik, ya. Jadi, jawabannya bisa kamu masukkan ke PowerPoint. Ya, Jonathan, ya. Skenero masalah itu maksudmu, kan? Iya. Iya, Pak. Di PowerPoint. Ya. Boleh. Ada lagi? Dominic? Jelas? Jelas, Pak. Elena? Jelas, Pak. Udah dibuat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Tampilkan dulu. Sarira wajahnya nampak. Jangan hanya bagian dahi aja, ya. Terus? Oke. Iya. Bagus, ya. Saya mau masuk ke kelompok lima, ya. Silakan lanjutkan diskusinya. Pak. Hewan yang ada di hutan berada pada risiko sangat tinggi menuju kekunahan. Bagus, sudah mulai latihan-latihan presentasi, ya. Yang kedua, orang hutan, orang hutan, orang hutan, karena posisi hutan yang disesuai dengan sepeda pengunfakan orang hutan yang terlihat. Bagus, ya. Tegaknya hasil presentasi, Pak. Terima kasih. Iya. Bagus, ya. Tegu tangan dulu untuk kelompok lima ini. Sudah siap, ya. Nah, sebentar lagi kita masuk ke kelas utama, ya. Sudah siap, ya. Iya, Pak. Jadi, apa penyebab orang hutan itu keluar dari halil aslinya? Nah, mereka juga tempat ikan-teman itu tidak ada usaha mengusir, saya tidak akan membangun. Bapak, bagaimana warga yang baru, walaupun saya tidak akan lancar. Oke, bagus. Maka sekarang, kita akan melakukan presentasi, ya. Untuk mempersatisikan lembar kerja persetidik yang kalian kerjakan, ya. Kelompok enam, Pak. Kelompok enam. Bagian yang pertama, silakan dipresentasikan. Waktu saya terjelaskan. Selamat pagi, teman-teman. Yang pertama, ada hutang hujan tropis. Fungsi hutang hujan tropis Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, hutang hujan tropis di Indonesia dapat menghasilkan oksigen dan menyerap kerapan dioksida. Yang kedua, hutang hujan tropis menjadi lahan terbaik untuk menyimpan cadangan air sekaligus menata air dan menjaga erosi. Yang ketiga, hutang hujan tropis mampu menyeburkan tanah. Yang keempat, hasil hutang hujan tropis dapat dimanfaatkan untuk bermacam keperluan hidup manusia, baik raw material maupun industri. Yang kelima, hutang hujan tropis dapat mengendalikan suhu, iklim, dan cuaca di dunia sehingga tidak terjadi perubahan yang ekstrim. Yang keenam, hutang hujan tropis menjadi habitat beraneka jenis flora dan fauna sehingga tidak punan dan tetap listari. Bahkan separuh spesies flora dan fauna ada di hutang hujan tropis ini. Dari persentasi kelompok enam ini ya, waktu saya berikan untuk memberikan pertanyaan dari kelompok lain ataupun memberikan tanggapan ya. Siren mau bertanya Pak. Iya, Siren dari kelompok tiga silahkan. Bagaimana kita dapat membangun model restorasi hutan yang memenuhi kelayapan ekonomi? Bagus ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Dua Pak. Dari kelompok dua, Dika, silahkan. Bisa, bisakah kalian menyebutkan contoh dari hasil hutan hujan tropis bagi keperluan manusia? Silahkan dijawab ya oleh kelompok enam. Nah, saya Axel dari kelompok enam akan menjawab pertanyaan dari Siren. Cara kita membangun model restorasi hutan yang memenuhi kelayapan ekonomi adalah pertama, jenis pohon atau tanaman yang dipilih merupakan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Kedua, jenis pohon atau tanaman yang dipilih tersedia dalam biaya yang terjangkau sehingga ongkos restorasinya dapat ditekan. Ya, bagus ya. Coba tampilkan slide-nya fungsi hutan itu apa. Nih, hubungan dari pertanyaan si Siren kan. Hasil hutan hujan tropis dapat dimanfaatkan untuk bermacam keperluan hidup manusia ya. Baik raw material dan maupun industri. Nah, oke. Hutan itu ditangan ya. Dengan jenis pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomi ya. Begitu kira-kira. Sehingga ada juga nantinya hutan produksi ya. Hutan produksi berarti dia menanam hutan sejenis yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Itulah hutan produksi. Contoh ada hutan yang ditanami dengan pohon ekualiptus. Jadi hutan yang ditanami dengan pohon ekualiptus itu sebagai bahan baku pembuatan kertas ya. Oke, jadi nantinya ada manajemen hutan mengatur hutan itu. Kapan ditanam, kapan diambil hasilnya. Jenis hutan mana yang dijadikan hutan produksi, jenis hutan mana yang dijadikan hutan lindung. Jadi ada manajemen hutan sehingga terjadi kesimbangan alam. Tetap terjalin ya. Jadi tidak semuanya dibuat hutan itu menjadi hutan produksi. Ada jenis hutan tertentu yang menjadi hutan produksi. Ada hutan tertentu yang dijadikan sebagai hutan lindung. Nah, kemudian ada yang dijadikan sebagai taman nasional jagar alam. Begitu ya. Oke. Itu ada manajemen hutan. Manajemen mengelola hutan tersebut. Bagus. Nah, berikutnya pertanyaan si Bu Cika. Contoh hasil hutan-hutan tropis bagi keperluan manusia. Ini juga berhubungan ya. Saya Pak, Kristo ingin menjawab pertanyaan dari Bu Cika. Ya, silakan. Contoh hasil hutan hujan tropis yang bisa berguna bagi manusia itu yang pertama dari kayu-kayu yang didapat dari pon-pon yang ada di hutan hujan tropis, Pak. Kayu-kayu tersebut bisa kita gunakan sebagai alat-alat material ataupun bahan bangunan seperti perabot, baik itu kursi, meja, ataupun bisa dibuat sebagai bandas artifat gitu, Pak. Yang selanjutnya itu bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang bisa kita dapatkan dari isi dari hutan hujan tropis tersebut, Pak. Dan juga yang selanjutnya, bagi beberapa para peneliti atau penilmuan, hutan hujan tropis tersebut adalah objek peneliti mereka, Pak. Jadi mereka bisa meneliti lebih luas lagi tentang isi dari hutan hujan tropis tersebut. Sekian jawaban dari saya. Bagus. Jenis tipe tumbuhan di Indonesia ada namanya flora malesiana ya. Flora malesiana terdiri dari jenis tumbuhan nepenthes, kantong semar. Kemudian ada eucalyptus deglubta, jenis kawasan Indonesia bagian tengah di Sulawesi. Lalu ada pometia pinata. Pometia pinata. Jadi ini adalah berupa jenis tumbuhan-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Seperti apa? Eucalyptus ini. Deglubta. Lada ya. Terus ada pometia pinata. Pometia pinata buah matoa. Ini buah matoa ya. Oke, jadikan sebagai bahan makanan. Ada rotang ya. Rotang. Yang dapat dijadikan juga untuk memenuhi keperluan manusia. Kemudian ada pohon meranti. Pohon jati yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan ya. Oke. Kita lanjutkan presentasi yang bagian yang kedua. Silakan kelompok tiga. Selamat pagi. Bapak guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok tiga yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang merangkotakan saya sendiri sharing. Egen. Egen. Majestin. Dan Karel. Mengapa orangutan tapanuli atau pongo tapanuliensis dilepaskliarkan kecagar alam doloksibual buali? Alasan orangutan tapanuli atau pongo tapanuliensis dilepaskliarkan kecagar alam doloksibual buali. Yang pertama orangutan tapanuli tersebut hewan yang cukup langka dan sulit dan sangat sulit ditemukan. Akhir-akhir ini terdapat orangutan yang dilepaskliarkan kecagar alam doloksibual buali. Orangutan ini dilepaskliarkan karena ekosistem dari cagar alam tersebut sangat cocok bagi kelangsungan hidup orangutan. Yang dimana di situ juga memiliki sumber makanan dan tempat tinggal bagi hewan orangutan tersebut. Cagar alam doloksibual buali juga mempunyai sistem ekologi yang membentuk hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Orangutan tapanuli dilepaskliarkan tujuannya juga untuk memperbanyak dan meningkatkan ekosistem dan populasi dari orangutan tersebut. Yang nanti juga dapat membantu manusia dalam regenerasi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan. Mengapa orangutan keluar dari habitat dan bagaimana cara melahsarikannya? Penyebab orangutan keluar dari habitatnya adalah banyaknya deforestasi dan kerusakan habitat karena konversi hutan untuk perkubunan kelapa sawit ataupun untuk lahan-lahan pertanian lainnya sehingga merusak ekosistem yang ada pada habitat tersebut. Selain itu, orangutan juga merupakan target yang mudah untuk perburuan liar karena badannya yang besar dan gerakannya yang lambat. Cara melestarikan orangutan adalah Satu, tidak melakukan perburuan terhadap orangutan Dua, menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang menjadi habitat orangutan Tiga, tidak merusak habitat orangutan Empat, tidak merusak rantai makanan di dalam hutan Kelima, tidak memburu orangutan dan hewan-hewan lain yang berada di hutan tersebut. Contoh pelestarian, habitat asli, in situ, cagar alam, doloksibol bali, habitat luar, eksitu, kebun binatang, simalingkar Jadi, saya kasih waktu bagi kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan, silakan Pak, saya cerita dari kelompok juga yang ingin bertanya, Pak Saya akan cerita Mengapa banyak orang yang memburu orangutan dengan liar, Pak? Oke, bagus Ada lagi pertanyaannya? Saya Indri dari kelompok 6, Pak Indri dari kelompok 6, silakan Bagaimana penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan ekosistem cagar alam? Iya Oke, bagus Saya Jocelyn dari kelompok 1, Pak ingin ditanya Iya Terakhir ya, pertanyaan terakhir, silakan Jocelyn Apakah kan ada itu orangutan yang digunakan sebagai hiburan di kebun-kebun binatang itu? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak? Bagus Pertanyaan si Jepta dulu dijawab Silakan Saya Egan dari kelompok 3, ingin menjawab pertanyaan Jepta Iya, silakan Egan Perburan orangutan di liar masih sering terjadi karena dianggap hama di pergubungan kelapa sawit Mereka ditembak, dipotong tangan sebagai bukti dan bahkan dijadikan lauk bagi rakyat sekitar Oke, bagus Bili ingin menambahkan, Pak Silakan, Bili Karena orangutan itu langkah, sehingga terjadi perbulan ilegal dan tengkoraknya itu dijual dengan harga tinggi Oke, bagus Orangutan itu binatang langkah ya Jadi ada orang yang tertentu yang suka ya dengan hewan-hewan langkah Untuk dipelihara Bahkan dijadikan sebagai hewan sirkus ya Orangutan menjadi hiburan di kebun binatang, apakah diperbolehkan atau tidak? Nah ini, lihat ya Slide kalian Ada di sini pelastarian Ada dua jenis pelastarian kan? Bacakan dulu ini Baca dulu Contoh pelastarian ini Contoh pelastariannya Habitat asli atau in situ Yaitu cagar alam doloxibol buwali Yang kedua habitat luar atau ex situ Yaitu seperti kebun binatang simalingkar Oke, berarti Pelastarian, kebun binatang itu pelastarian kan? Nah, kalau begitu Orangutan boleh nggak di sana kebun binatang simalingkar? Diperbolehkan Pak, asal kebun binatang tersebut memiliki sertifikat terhadap hewan yang langkah tersebut Pak Bagus, iya itu jawabannya ya Jadi kebun binatang itu adalah jenis pelastarian ex situ Artinya pelastarian di luar habitat asli Nah, pelastarian kan ada dua macam ya In situ dan ex situ In situ berarti melestarikan hewan di dalam habitat asli seperti cagar alam doloxibol buwali Ex situ melestarikan di luar habitat asli seperti di kebun binatang Nah, kebun binatang itu berperang sebagai apa? Bisa melindungi orangutannya di sana Yang kedua bisa sebagai tempat penelitian dan rekreasi ya Memperkenalkan orangutan ke masyarakat Memperkenalkan orangutan ke masyarakat Nah, sejauh itu Ya, tetapi dia harus diberikan makan juga Dihar dengan baik di kebun binatang itu Oke ya Nah, berikutnya adalah pengetahuan si Indri Bagaimana penyesuaian rencana kata ruang wilayah dengan ekosistem cagar alam? Coba buka dulu bahkan aja Yang pertama cagar alam Yang kedua Tua Tua kamar tiga satwa Yang ketiga taman nasional Yang keempat taman wisata alam Yang kelima taman hutan raya Yang keenam taman buruh Yang ketujuh KSA atau KPA Oke Berapa jumlah cagar alam? 219 Suakamarga swatwa 72 Taman nasional? 54 Taman wisata alam? 118 Terus Taman hutan raya? 28 Taman buruh? 11 Pemerintah menetapkan Pelestarian insitu jenisnya cagar alam Suakamarga satwa Taman nasional Taman wisata Taman hutan raya Taman buruh Ya Yang diatur Sebagai perlindungan terhadap palma dan kora Indonesia Begitu Oke Di samping ini ada juga kawasan yang dijadikan hutan produksi Ada yang dijadikan hutan bindung ya Mana jenis hutan yang dijadikan Untuk pertumbuhan sawit Mana dijadikan sebagai untuk Lahan pabrik kertas Jadi ya Oke Untuk ditangani dengan equalitus Jadi diatur oleh pemerintah Jadi upaya penetapan ini sebagai perlindungan bagi palma dan kora Jelas ya sampai disini? Jelas Pak Oke Baik Kita beri aplus dulu untuk kelompok tiga Terima kasih ya Untuk presentasi yang sudah disampaikan Ya Tadi kelompok tiga Mempresentasikan Bagaimanakah orang hutan Membantu regenerasi tumbuh-tumbuhan di Hutan Coba dulu tampilkan slide-nya lagi Maksudnya Pak Orang hutan itu dari Enzimnya atau hormon lainnya Atau kotorannya juga Pak Bisa membantu Memperbaiki Bagian tumbuh-tumbuhan yang rusak Pak Oke bagus Jadi orang hutan Diperlukan di hutan Untuk menjaga kesimbangan ekosistem ya Salah satunya itu tadi Ikut membantu regenerasi Tumbuh-tumbuhan dengan cara Yaitu tadi Orang hutan kotorannya juga bisa dijadikan kubuk Begitu ya Atau dia Dia makan buah Buahnya itu kan mengandung biji Ya makan buahnya Bijinya dibuang Bijinya itu nantinya Berkecambah Tumbuh menjadi pohon yang baru Yang menghasilkan buah Orang hutan itu dibutuhkan Untuk penyebaran Jenis tumbuh-tumbuhan tertentu ya Jadi dari pembelajaran kita Apakah kesimpulannya Tolong satu orang dulu Ambil kesimpulan Fanya Pak Silakan Fanya Dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa Keaneka ragaman kelestarian itu Wajib untuk dilestarikan Atau wajib untuk dijaga Demi mencegahnya kelangkaan Atau kepunahan Keaneka ragaman yang ada di muka bumi ini Terima kasih Pak Bagus Keaneka ragaman Hayati Indonesia itu cukup tinggi Oleh karena memiliki iklim Hutan hujan tropis Kemudian Hutan memiliki manfaat Yaitu bisa sebagai habitat Daripada fauna dan flora Hutan juga bisa bermanfaat Mengikat CO2 dari udara Dan melepaskan oksigen Sehingga hutan dijadikan sebagai Paru-paru dunia Karena hutan menyediakan oksigen Kemudian hutan bermanfaat Untuk menahan air Dan mencegah erosi Pelestarian keneka ragaman hayati Ada secara insitu Yang kedua secara Eksitu Pelestarian keneka ragaman hayati Secara insitu Salah satunya adalah Taman Nasional Kemudian ada Cagar alam Ada taman hutan raya Secara insitu Pelestarian keneka ragaman hayati Ada namanya Kebun binatang Kebun binatang Kemudian ada Kebun raya Oke itu pelestarian secara insitu Nah berikutnya adalah Bahwa Orang hutan Keluar dari habitat asli Karena ada kerusakan habitat ya Seperti Pembakaran hutan Mengubah Hutan Menjadi lahan perkebunan Ya Kemudian Terjadi penembangan hutan Sehingga habitat Sehingga habitat orang hutan itu Rusak Maka orang hutan Keluar dari Habitatnya Pembelajaran kita Akan kita akhiri Tolong di rumah Mengakses video Pembelajaran keneka ragaman hayati ini Supaya memperkuat Ingatannya Atau pemahamannya Tentang keneka ragaman hayati Bapak minta Dea Untuk menutup pertemuan kita Dalam doa Silahkan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian Mereka kita bersatu dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Jadi Pembelajaran kita sudah berakhir ya Bapak harap Kalian di rumah Menjaga kesehatan selalu Ya Pakai masker Dan jaga kesehatan selalu Salam senang Selamat pagi Pagi Pak